Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami mahasiswa Setaida Sumatera Selatan Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Kami disini akan menjelaskan sedikit tugas kami Yaitu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad N. Warifah Baik sebelumnya kami disini akan menganalisis Laporan Keuangan Mahaka Media TBK Periode 2021-2022 Langsung kita masuk ke pembahasan Data keuangan yang dipergunakan dalam penelitian ini Berasal dari laporan raca dari Lantugi Tahulabah mulai tahun 2021-2022 Yang berhubungan dengan selesai keuangan Kita langsung masuk ke laporan raca Di situ ada tabelnya Kita lihat di tabelnya Tinggu terdapat aktif perancar Yang meliputi kas dihutang kesediaan Dan lain-lain Kita bisa lihat total aktif Di tahun 2021 itu mencapai 524.632.899.688 rupiah Kemudian di tahun 2022 Itu mencapai 388.884.533.390 rupiah Dia ada hutang lancar Di tahun 2021 Itu mencapai 145.859.344.017 rupiah Di tahun 2022 Itu mencapai 172.755.594.631 rupiah Kemudian total liabilitas Di tahun 2021 Itu mencapai 359.362.454.698 rupiah Kemudian di tahun 2022 Itu mencapai 359.466.191.290 rupiah Kemudian untuk modal Di tahun 2021 Itu mencapai 393.589.285.200 rupiah Kemudian di tahun 2022 Untuk modal Itu mencapai 393.589.285.200 rupiah Kemudian ada hutang berjalan 62 bulan berjalan Kemudian ada total liabilitas Di tahun 2021 Itu mencapai 273.111.460.450 rupiah Kemudian di tahun 2022 Itu mencapai 145.686.651.10 rupiah Kemudian ada total liabilitas Dan kita lanjut ke laporan laba dan duki Di situ ada laba kotor dan laba bersih Kita lihat laba kotornya di tahun 2021 Itu mencapai 77.326.783.295 rupiah Kemudian kita lihat di tahun 2022 Itu mencapai 71.870.777.315 rupiah Untuk laba bersihnya Di tahun 2021 Mencapai 33.630.511.703 rupiah Lalu kemudian di tahun 2022 Itu mencapai 27.433.433.33.133.177 rupiah Dan dengan data di atas Maka dapat di proyek rasio keuangan Meliputi rasio likuiditas Isya separabilitas Rasio aktivitas Dan rasio privatitas Dengan perhitungan sebagai berikut Yang pertama yaitu rasio likuiditas Disini yang pertama ada panik rasio Kita lihat di tahun 2021 Karan rasio Rumusnya aktifa lancar Dibagi hutang lancar Di pari 100% Karan rasio Kita lihat disitu aktifa lancarnya Dari tahun di atas Pada tahun 2021 Mencapai 52.578.843.689 rupiah Dibagi dengan hutang lancar Di tahun 2021 Yaitu memperoleh 145.849.34.017 rupiah Dikali dengan 100% Yang kita memperoleh Yang kita memperoleh hasil 36.477% Kemudian di tahun 2022 Kita masukkan rumus yang sama Yaitu current ratio Sumber dengan aktifa lancar Dibagi hutang lancar Dikali 100% Jadi itu kita lihat aktifa lancarnya Di tahun 2022 Itu memperoleh 145.904.446.754 Dibagi dengan hutang lancar Di tahun 2022 Kita memperoleh 172.705.594.621 rupiah Sekali 100% Kita memperoleh hasil 107.64.6424 Yang dapat disimpulkan Dari hasil analisis Resoliditas yang telah dilakukan Maka dapat ketahui Bahwa tahun 2021 Diperoleh current ratio Sebesar 36.40477% Yang berarti Setiap 1 rupiah Dikali lancar Dan dijamin Oleh 3.604.777 rupiah Dari aktifa lancar Kemudian Di tahun 2022 Diperolehkan Rasio sebesar 107.6424 Yang berarti Setiap 1 rupiah Hutang lancar Akan dijamin Oleh 10.364.24 Dari aktifa lancar Kemudian kita lanjut Yang kedua Yaitu Quick ratio Di tahun 2021 Kita masukkan rumus Quick ratio Yaitu aktifa lancar Kurang persediaan Dikali hutang lancar Dikali 100% Kita memperoleh hasil 27.6341% Kemudian di tahun 2022 Kita masukkan rumus yang sama Aktifa lancar Dikurang persediaan Dikurang hutang lancar Kita memperoleh hasil Kita memperoleh hasil 68.33237% Dapat disimpulkan dari analisis Rasio likuiditas yang telah dilakukan Maka dapat diketahui bahwa Di tahun 2021 Dipoleh quick ratio Sebesar 27.6341% Berarti setiap hutang lancar Berarti setiap hutang lancar sebesar 1 rupiah Akan dijamin sebesar 2.763,41 rupiah Diperoleh dari aktifa lancar Kurang persediaan Kemudian di tahun 2022 Diperoleh quick ratio sebesar 68.3237% Yang berarti setiap hutang lancar sebesar 1 rupiah Akan dijamin sebesar 6.832 rupiah Dikurang persediaan Yang kedua Rasio servabilitas Yang pertama ada di butuh aset ratio Terlihat di tahun 2021 Termasukkan rumus Debutu rasio Sama dengan total hutang Dibatikan aktifa Dikali 100% Yang berarti hasil Yaitu 68.574% Sebagian di tahun 2022 Kita berarti hasil 92.435% Dapat disimpulkan Dari analisis rasio Servabilitas yang telah dilakukan Maka dapat diketahui bahwa Di tahun 2021 Diperoleh debutu aset ratio Sebesar 68.574% Yang berarti setiap total hutang Sebesar 1 rupiah Akan dijamin sebesar 0,6897 rupiah Diperoleh dari aktifa perusahaan Kemudian di tahun 2022 Diperoleh debutu aset ratio Sebesar 92.435% Berarti setiap total hutang Sebesar 1 rupiah Akan dijamin sebesar 0,92.435 Diperoleh dari aktifa perusahaan Terus yang kedua Debutu equity ratio Kita lihat di tahun 2021 Kita masukkan rumus Total hutang dan unit Dibagi ekuitas Dikali 100% Itu kita memperoleh hasil 131,69% Kemudian di tahun 2022 Diperoleh hasil 246,74% Persimpulkan dari asal Analisis rasio Suratabilitas yang telah dilakukan Akan dapat ketahui bahwa Di tahun 2021 Diperoleh debutu equity Rasio sebesar 131,69% Yang berarti setiap hutang Sebesar 1 rupiah Akan dijamin Dengan 13.169 Diperoleh dari perusahaan Kemudian di tahun 2022 Diperoleh debutu equity ratio Sebesar 246,74% Yang berarti setiap hutang Sebesar Rp01 Dan dijamin Dengan Rp24.674 Dan diperoleh dari perusahaan Kemudian yang ketiga Rasio aktifitas Itu yang pertama Ada inventory turnover Kita lihat di tahun 2022 Kita masukkan rumus Penjualan dibagi persediaan Kemudian kita hasilnya 7,45% Kita bagi lama persediaan Yaitu 360% Dibagi 7,45% Kita memperoleh hasil 48 hari Kemudian di tahun 2022 Dengan memasukkan rumus yang sama Penjualan dibagi persediaan Kita memperoleh hasil 250 hari Kemudian dapat disimpulkan Dari hasil analisis Rasio aktifitas yang terhadap di analisis Maka dapat diketahui bahwa Di tahun 2021 Inventory turnover sebesar 7,40 kali Dengan lamanya persediaan 48 hari Kemudian di tahun 2022 Kemudian di tahun 2022 Inventory turnover sebesar 1,44 kali Dengan lamanya persediaan 250 hari Ini kedua ada working capital turnover Kita lihat di tahun 2021 Kita masukkan rumus Penjualan dibagi aktif lancar Kita memperoleh hasil 1,739 Kemudian di tahun 2022 Kita masukkan rumus yang sama Penjualan dibagi aktifah Terus Kita memperoleh hasil 0,529 kali Kemudian dapat disimpulkan Dari hasilan Rasio aktifitas yang terhadap bukan Maka dapat diketahui bahwa Di tahun 2021 Diperoleh working capital turnover Sebesar 1,739 kali Yang artinya Setiap 1 rupiah aset lancar Terus berkontribusi Menciptakan 1.739 rupiah penjualan Kemudian di tahun 2022 Diperoleh working capital turnover Sebesar 0,529 kali Yang artinya Setiap 1 rupiah aset lancar Terus berkontribusi Menciptakan 0,529 rupiah penjualan Kemudian Kita lanjut Yang keempat Yang keempat Rasio provabilitas Yang pertama Ada return on investment Kita lihat di tahun 2021 Kita masukkan rumus Dabal bersih Dibagi total aset Dari 11% Kita memperoleh hasil 6.410% Kemudian di tahun 2022 Kita memperoleh hasil 7.054% Berusimpulkan Dari hasil analisis Rasio provabilitas Yang telah dilakukan Maka dapat diketahui Bahwa di tahun 2021 Return on investment Sebesar 6.410% Berarti Setiap 1 rupiah Dari total aktif Berusimpulkan Dapat digunakan Untuk menghasilkan Rp3255 Dapat digunakan Untuk menghasilkan Rp3255 Dapat digunakan Untuk menghasilkan Rp3255 Kemudian kita lanjut Yang kedua Itu adalah Return on opportunity Atau ROI Kita lihat Di tahun 2021 Kita masukkan rumus Lapa bersih Dibagi ekuitas 1 x 100% Kita memperoleh hasil 12.310% Kemudian di tahun 2022 Kita memperoleh hasil 14.830% Dapat disimpulkan Dari hasil analisis rasio Profabilitas yang telah dilakukan Akan dapat diketahui Bahwa di tahun 2021 Return on equity Sebesar 12.310% Yang artinya Setiap 1 Pian modal Dapat menghasilkan Rp3255 Dapat bersih Sebesar 0,21310 Kemudian Di tahun 2022 Return on equity Sebesar 18.830% Yang artinya Setiap 1 Rupiah modal Dapat menghasilkan Lapa bersih Sebesar 0,18310 Rupiah Mungkin cukup sekian Presentasi dari kami Apabila ada Kurang lebihnya Kami mau maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami akhiri yan